Hai semua fam Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk subscribe channel The Red Devils, berita Manchester United terbaru, karena setiap kamisnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang beruntung. Dan di 500 ribu subscriber nanti, kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Terima kasih atas dukungannya sahabat The Red Devils, semoga beruntung. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Agen Tawarkan Gonzalo Ramos Ke Manchester United Agen Gonzalo Ramos George Mendes dikabarkan telah menawarkan kliennya tersebut kepada Manchester United yang membutuhkan tambahan striker baru. Bukan rahasia lagi bahwa pada jendela transfer musim panas tahun ini, Manchester United tengah berusaha untuk mendatangkan seorang penyerang tengah yang baru pasca kehilangan Cristiano Ronaldo di awal tahun ini. MU sebenarnya masih memiliki Anthony Martial di posisi penyerang tengah, hanya saja pemain asal Perancis tersebut kerap diganggu oleh cedera di sepanjang musim 2022-2023. Marcus Rashford juga sebenarnya bisa menjalankan peran sebagai penyerang tengah, hanya saja potensi yang dia miliki lebih maksimal jika bermain di posisi penyerang sayap kiri. Sejauh ini, Man United dikabarkan telah menjadikan Harry Kane dan Victor Oshiman sebagai target utama mereka, namun untuk mendatangkan salah satu di antara keduanya bukan perkara mudah. Selain terganjel restu, Tottenham Hotspur, dan Napoli, target kedua pemain tersebut diketahui sangat tinggi, sehingga pihak MU tak sanggup untuk memenuhinya. Belakangan seperti kabar yang dilansir dari Mirror, George Mendes mendapatkan mandat dari Benfica untuk menawarkan Gonzalo Ramos kepada Man United. Hanya saja transfer tersebut akan sulit untuk bisa terwujud, karena MU menolak membeli Ramos dengan harga 100 juta euro. Nilai tersebut dianggap masih terlalu mahal. Selain ketiga pemain tersebut, MU juga dihubungkan dengan beberapa striker lainnya, sebut saja Randall Kolomwani dari Entra Frankfurt dan Rasmus Heilon dari Atalanta. Jika dibuang MU, Royal Betis siap selamatkan karir Eric Bailey. Royal Betis dikabarkan telah membuka peluang untuk mendatangkan Eric Bailey dari Manchester United pada jendela transfer musim panas tahun ini. Pada jendela transfer musim panas tahun ini, Manchester United dikabarkan akan kembali melakukan perombakan dalam susunan squad yang mereka miliki. Salah satu sektor yang ingin dirombak oleh Eric Ten Hag adalah posisi back tengah. Seperti yang diketahui sebelumnya, bahwa pada musim lalu, Ten Hag kerap mengandalkan duet Lisandro Martinez dan Rafael Varane di jantung pertahanan timnya, dan kondisi tersebut diakini tidak akan banyak berubah pada musim depan. Sebagai pelapis keduanya, Ten Hag kerap mengandalkan Victor Lindelof dan Luke Shaw yang posisinya digeser dari back kiri. Artinya, pada musim panas tahun ini, Ten Hag akan melepas beberapa back tengah yang tak terpakai. Setelah memastikan pelepas Phil Jones, MU kabarnya tengah bersiap untuk melepas Eric Bailey yang musim lalu dipinjamkan ke Marseille. Klub Prancis itu sendiri kabarnya tidak tertarik untuk mempertahankan Bailey pada musim depan. Dilansir dari ABC, Bailey tampaknya tak perlu kebingungan mencari klub baru pada musim panas ini. Pasalnya, Real Betis diklaim telah membuka peluang untuk mendatangkan eks pemain Villarreal tersebut. Selain Bailey, Axel Tuan Zebe dan Harry Maguire juga masuk daftar jual Dry Devils. Bahkan Lindelof bisa saja meninggalkan Old Trafford andai MU jadi mendatangkan Kim In-Jay dari Napoli. Casemiro merupakan salah satu pemain baru yang didatangkan oleh Manchester United pada musim ini. Tak membutuhkan waktu lama, pemain asal Brazil itu langsung menunjukkan dampak besarnya bagi tim. Pada musim ini, dia tercatat tampil sebanyak 51 kali di semua kompetisi dengan sumbangan 7 gol dan 6 asis. Dia juga membantu MU memenangkan Piala Liga Inggris, finish di peringkat ketiga Premier League dan tampil di final Piala FA. Saya rasa ini adalah musim ketiga dalam karir saya di mana saya berhasil mencetak 7 gol. Saya sering mencetak gol-gol yang aneh, tetapi tentu saja saya bukanlah seorang pencetak gol sejati. Ujarnya seperti dilansir dari Tribal Football. Semua orang suka mencatatkan namanya di papan skor, namun ungkapan favorit saya adalah bahwa tackle-tackle perebutan bola saya adalah gol-gol saya. Itulah yang saya sangat sukai dan saat itulah saya merasa paling bahagia. Ketika saya berhasil merebut bola, membantu rekan-rekan setim, membuat rekan-rekan setim bermain dan menggerakkan bola dengan lebih baik, menutup ruang gerak dan kemudian memastikan bahwa kami mampu mengalirkan bola dari lini belakang dengan baik. Itu adalah tugas saya, tetapi tentu saja semua orang suka mencetak gol dan menciptakan asis. Kami semua suka, namun pada kenyataannya pekerjaan saya dan apa yang saya lakukan di atas lapangan adalah sesuatu yang sangat berbeda. Semua orang tahu itu. MU Bersiap Naikkan Tawaran Untuk Mason Mount Manchester United belum menyerah mengejar Mason Mount. Mereka bersiap menaikkan tawaran untuk mendapatkan gelandang Chelsea tersebut. Daily Mail dan Sky Sports melaporkan MU akan mengajukan angka senilai 50 juta pound untuk menebus Mount yang kontraknya di Chelsea akan habis musim depan. Angka itu meningkat dari tawaran pekan lalu yang ditolak The Blues, yaitu 40 juta pound. Mount diketahui tertarik pindah ke ultraboard dan sudah mencapai kesepakatan personal dengan MU, namun kini tertahan dinegosiasi nilai transfer. Ia sudah menolak tawaran perpanjangan kontrak dari Chelsea dengan gaji 200 ribu pound per pekan. MU mengincar Mount untuk memperkuat lini tengah yang saat ini dirasa tak memiliki kedalaman yang cukup. Meski sudah memiliki Bruno Fernandes, Christian Eriksson, dan Casamiro Absen, kualitas pengganti di bench dinilai tak setara. Apalagi Eriksson mulai kewalahan untuk bermain 90 menit menuh. Ia juga sempat cedera cukup lama, di waktu yang krusial pula. Pusai Natal 2022, ia cuma bermain penuh sekali dalam 15 penampilan. Etos kerja Mount dinilai membanggakan dan itu sudah dipuji sejak lama. Ia selalu bersemangat membantu tim baik saat menguasai bola atau tidak. Kriteria ini cocok untuk Ten Hag yang menginginkan sepak bola enerjik yang menuntut tenaga besar. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!